hai 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 oke bapak lagi dengan saya melomoto vlog yuk lomboysler dalam konten kali ini saya agendanya akan memasang gas spontan pada si genjo nah dan untuk gas spontan dan kabel gasnya yang baru sudah saya siapkan ya Nah ini yang putih adalah isi dari gas spontan lalu ini untuk kabel gasnya yang baru untuk kabel gas yang baru ini saya pakai punya Ninja KSR ini mereknya itu Mitsuyo ya ini saya beli di online terus ini untuk gas spontan nah ini masih ada di dalam box jadi langsung kita lihat saja untuk dari isi kotak ini Oke kita lihat dulu dari kabel gasnya ini kabel gas punya Ninja KSR ini mereknya Mitsuyo ini adalah tipe kabel gas yang satu kabel yuk saya belinya ini yang satu kabel jadi seperti ini satu kabel oke nah jadi nggak ada cabangannya yuk cuman satu kabel kayak gini aja nah ini di bagian sulurnya di bagian sulurnya ini kayak dibungkus plastik ya kayak ada plastiknya merah seperti itu tapi ini tak pas dikit untuk mengecek dari seluruhnya sulur kabel lah kayak gini kelihatan Hai ini saya beli di tiktok shop juga ini yang satu kabel sudah lengkap dengan penutup kayak gini dan untuk panjangnya ini aku nggak ngitung yang jelas tadi sudah saya mal ke Astra Grand dari holder kanan sampai ke karbu itu ini nyampe ini nyampe jadi nanti aman untuk kabel gas sudah aman lalu kita lihat untuk gas spontan nya gas spontan nya kayak gini ini gas spontan aku satu tapi yang import alias gas spontan aku satu atau versi murah meriahnya yuk saya belinya ini di tiktok shop harganya dapat harga itu 120 ribuan Ayo kita lihat barangnya jadi dalam kontak isinya cuman kayak gini kosong kosong disini cuman ini ini yang yang pertama itu untuk setelan seluruh gas yang ini ya Hai sudah dilengkapi dengan karet juga karet menutup lalu untuk bentuk dari kabel gas aku satu import seperti ini ini sudah ada rollernya ya di bagian sini di bagian jalur sulur kabelnya jadi nanti pas ditarik kayak gini rollernya ini juga ikut berputar jadi nanti gas-gasannya itu lebih enak gitu loh lebih smooth dan lebih enteng kita lihat dulu untuk dari detail kabel gas kabel gas gas spontan aku satu import ini ini kalau dari penilaian saya untuk finishingnya ya kalau seperti ini yuk kurang rapi masih ada kayak gini Hai turan-turan seperti ini enggak dipotong Hai finishingnya juga kurang bagus tapi yuk apa yang mau diharapkan ini cuman imitasian harga 100 ribuan yang sing pingin apa yang ngeguni sing aku Satori yang harga 400-500 ribuan seperti ini nah ini kita bongkar wajah untuk dari gas spontan ini mungkin kalian juga penasaran to Hai nah ini untuk bracket pengaitnya itu sudah dilengkapi dengan baut L seperti ini ya jadi ini kesannya mewah kita pakai botel stainless kayak gini lalu untuk penguncinya ini kayak eh dari CNC kayak kok dibahannya keras jadi ini bukan plastik seperti ini bentukannya lumayan solid untuk dari materialnya nah ini untuk selong-selong gas gaseh ini belum ada karetnya jadi nanti saya perlu memindah karet handgripnya itu ke sini Hai kayak gini ya bentuk aneh ini untuk pengaitan dari sulur gaseh Hai lalu kita buka untuk di bagian rollernya ini katanya kalau gas spontan yang ada rollernya kaya gini tuh cenderung lebih enteng dan enggak seret ya jadi kita buka wajah biar sama-sama tahu di sini ada kayak baring kecil di bagian sini ini penutupnya dari plastik plastik ya ini ya ini untuk dari tahanan nih ya ini ada tahanan terus ini ada lakernya lakernya kecil banget nih Hai jadi nanti ini ikut berputar terus ada tulisan aku satu juga meskipun ini cuman replika itu ya cukup mendetail lah Hai ada tulisan aku satu juga ini juga berputar dengan lancar ya ini ya Hai jadi enggak seret banget Hai untuk dari bahan ini juga sama seperti ini cnc juga pokoknya bahannya solid mungkin jenisnya bahannya via kurang ngerti tapi pokoknya solid sama seperti yang ini untuk penguncinya Hai isian gas spontan aku satu import ini saya harganya beli itu 120 Hai dan langsung gue gas spontan ini kita pasang ke si genjo sebelum saya eksekusi nanti ada beberapa bagian body yang harus terlalu saya lepas terutama di bagian leksil sini terus padok depan dan di bagian dasi sini ya nanti setelah itu terlepas baru saya akan lepas jalunya dulu saya lepas jalu terus holdernya dan nanti di bagian dan dip untuk yang bagian paling akhir seperti itu nanti tak harus lihat untuk jalur saya pakai kabel gas standar itu kok bisa nyampe di bagian karbu itu seperti apa jalurnya tak harus lihat nanti setelah di bagian leksilnya ini terlepas yoh yang jelas saya jalurnya itu enggak lewat sini dengan dalubang Hai Nah dalubang ini sebenarnya untuk jalur kabel gas ini tapi enggak saya lewatkan situ saya lewatnya itu selesai dari leksil dan batok belakangnya nanti baru turun sampai sini ini aman saya sudah lama pakai karbu miring dan kabel gasnya itu standar kayak gini tuh enggak enggak ngegas sendiri ya pas belok ya gitu nah ini tak bungka resep woi nanti tak kasih lihat untuk jalur kabel yang sebenarnya nah ini body disini udah tak lepasin nah untuk yang pengen tahu jalurnya itu dari sini dari order Grand angle-nya ini kebawah lewat celah dari leksil leksil dan batok belakangnya terus turun yoto turun sini Hai nyampe di karbu ini aman yoh ini enggak ngegas sendiri nah ini pasti di sini di sini nah ini nanti akan saya lepas untuk dari kabelnya ini nanti akan saya ganti pakai kabel ksr mitzuyu yang tadi saya review nah ini untuk jalur stang pos handgrip dan ordernya udah selesai ya saya taruh sini ya ini ini untuk handgripnya itu pakai punya nih undabit handgrip honda bit ini ordernya holder Grand angle dan ini kabelnya itu oligen ya lu masih ada Hai seks tulisannya GL5 itu setelah fokus Hai loh kita masih ori dan ini untuk jalurnya seperti ini ini jalur dasar BR ini ya tanpa bau ini banyak tuh plastik jadi tinggal dimasukin ke besi stangnya kayak gini Hai nah ini karena sudah saya lepas jadi saya akan mulai merakit untuk gas spontane akan saya pasang langsung selamat menikmati 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 jadi kayak gini terpasang gas puntan aku satu nah ini tetep aman ya nanti misal dipasang sepian ini masih ada space untuk gagang sepian biasanya kan tertutup gas puntannya tapi ini aman nah yowes kayak gini penampakannya kita coba nyalakan ya untuk pengetesan apakah gasnya itu ngancing atau tidak kiri ke kanan aman nah dan yow cuman di bagian sini nanti akan saya belikan saklar lampu yang baru yoto untuk saklar lampu metriknya nah jadi ini yang nyala cuman di dualesery aja dan penampakannya yang sekarang seperti ini rodok bangun rodok ketok racing habis nah kalian yang tanya kira-kira belinya gas puntan itu dimana jadi saya ini nemu barangnya itu di online shop di shopee eh bukan di shopee di talk shop di talk shop harganya 120 ribuan lah terus untuk kabelnya kabel gas ninja ksr ini kemarin dapat harga itu berapa ya 20 ribuan nah dan ini sudah terpasang cuman ngakalinya itu di jalur kabel gasnya aja sama coak di beberapa titik ya di bagian sini di coak dikit sama motong di bagian batok belakang di sini atau potong kabelnya untuk selebihnya aman dan ini juga berfungsi yolo soalnya kalau beli yang ori ya harganya lumayan ya sekitar 400-500 ribuan untuk yang aku satu ori dan ini aku nemu yang import alias imitation dan semoga saja yawet seperti itu nah mungkin untuk pemasangan gas puntan aku satu import pada motor ashtagen aliasi genjo ini cukup sampai disini aja dulu jika kalian suka konten seperti ini jangan lupa untuk di like share dan subscribe channel saya belum untuk vlog dan saya belum untuk vlog is end selamat menikmati